Terima kasih sekali loh Pak Mamat, sudah menyelamatkan baby anak saya. Kalau gak ada Pak Mamat, mungkin sekarang baby sudah di rumah sakit nih. Tapi, sepeda Pak Mamat rusak, kita harus ganti ya Mi. Iya sayang, kita pasti ganti. Ini loh Pak, bawa pulang aja. Ini surat-suratnya. Maksud Ibu, motor ini buat saya? Iya, sebagai tanda terima kasih saya. Tadi saya sudah telfon papinya baby. Dia kirim salam buat Pak Mamat. Terima kasih katanya sudah menyelamatkan baby. Sama-sama Bu, tapi... Apakah pembahasannya ini tidak terlalu kegedean Bu? Enggak lah Pak, apa yang Bapak sudah perbuat buat anak saya, tidak sebanding dengan motor ini. Ya Allah, sungguh Miqolah yang ma'alum. Terima kasih Allah, atas segala karunia yang telah engkau berikan pada hambamu yang lemahimu. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Wisata Atian TV bersama Yusuf Mansur. Sedara, yang perlu diingat ketika sedara berbagi makanan adalah, Jangan membuat orang menjadi malas. Ini penting nih. Jangan membuat orang menjadi malas. Sehingga kemudian dia menjadikan diri saudara adalah sebagai Tuhan. Saudara ketika berbagi, maka insya Allah saudara akan naik derajatnya. Ketika saudara membagi orang lain, maka saudara makomnya akan naik. Naik terus. Tapi yang dibagi ini, kalau saudara tidak beri tanggung jawab, ya. Tidak saudara beri tanggung jawab, saudara tidak beri dia tantangan, Maka dia akan turun ke bawah. Kalau ngeliat Viti tadi sih memang itu buat kita sih. Artinya ya, ya orang bilang, Ustaz, emang gak apa-apa nih punya mobil bagus. Sebenernya sih gak apa-apa. Asal tetangga kanan kiri ente penuhi juga. Ya, Ustaz, saya mau ganti kulkas boleh. Boleh, asal kalau mau ngisi kulkas ente, ente isiin juga kulkasnya tetangga kanan kiri begitu. Ya, Alhamdulillah lah. Nah, tapi saya bilang, berbagi makanan ini akan menjadi bahaya. Bila mana saudara hanya mikirin diri saudara sendiri. Oh, saya susah. Oh, kalau gitu saya harus bagi makanan nih. Oke, bagi-bagi-bagi-bagi. Oh, saya punya hajat. Saya harus bagi makanan nih. Oke, bagi-bagi-bagi. Saya punya utang nih. Kata Ustaz Yusuf harus sedekah nih. Sedekah. Saya pengen bagi haji. Kata Ustaz Yusuf, saya harus kemudian ngeluarin sedekah nih. Eh, ente nya naik. Yang belum punya jodoh Jadi punya Yang belum punya anak Mente bakal dikasih Yang belum punya jodoh Bakal dikasih Yang belum punya pekerjaan Bakal dikasih Yang belum punya usaha Modal Rumah Kelendaraan Penyakit juga bakal dikasih Sehat Tapi apa yang terjadi Dengan orang-orang yang di sekeliling Anda Yang Anda beri Dia akan menurun Ya Tujuh hari Anda begini Pagi, siang, sore, makanan Hari ke-8 Dia akan buka tirai Mana ya Ustaz Yusufnya Kok gak bagi makanan Duh Jadi Tuhan ente Jadi Tuhan Orang-orang yang ente bagi makanan Akan buka pintunya Kok belum datang makanan ya Masya Allah Harusnya dia mencari malah tidak Lalu gimana caranya Di ujung tausia saya pada hari ini adalah Saya menyeru saudara kemudian berbagi Yang banyak Tapi Beri tanggung jawab Dan tantangan Contoh Ini saya Antarin makanan Kalau nanti malam Mau diantar lagi Kalau bisa Sapuin deh Ganggang depan nih Kanan kiri Nanti malam saya tambahin makanannya Terus kalau bisa Anak-anak baca Ar-Rahman Nanti besok pagi Saya kirimin sarapan paginya Ada usaha Kira-kira begitu Nah bagian ini Warzuk nazaratal haramain As-sharifat Al-Qa'bah Al-Muqarraba Wal-Marinah Al-Munawwara Mudah-mudahan pemirsa Suatu saat kita akan satu pesawat Bersama-sama Menuju jeddah Untuk kemudian Kita bisa melakukan Haji Atau umrah Saya Suk Mansur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh